Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang aku sayangi Alhamdulillah pada kali ini Kalian bertemu lagi Dengan Bu Eni Tapi dengan mata pelajaran yang berbeda Pada kali ini Bu Eni Ingin menjelaskan Sedikit tentang sejarah Kebudayaan Islam atau SKI Babdua yang berjudul Adalah mata pencaharian Masyarakat Arab sebelum Islam Anak-anakku sekalian Disini nanti ada beberapa Macem ya Tentang perekonomiannya dan bahasa Arabnya Maka kita pelajari Satu persatu dulu Yang pertama adalah A Perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam Penduduk Arab terdiri dari Dua kelompok penduduk Yaitu penduduk yang tinggal di perkotaan Dan di pedesaan Kemudian Jadi Dua kelompok penduduk Tadi itu ya Yang tinggal di desa Dan tinggal di kota Lanjutnya Gaya hidup Dan mata pencaharian masyarakat Arab Tidak terlepas dari Tiga pusat perekonomian Atau pasar ya Untuk Untuk apa namanya Bertemunya Orang Penjual dan pembeli Yaitu pasar ukas Pasar jil majas Dan pasar majinah Majinah ya Ketiga pasar tersebut Tidak dapat beroperasi Tidak bisa Membukanya ya Kecuali ketika Datangnya bulan-bulan haram Yaitu bulan Zulkodah Zulhijjah Dan bulan Muharram Dan ketiga bulan itu Disebut dengan Asburul Hurum Yang artinya adalah Bulan-bulan haram Kemudian Yang B Bagian kedua Yaitu Mata pencaharian Masyarakat Arab Sebelum Islam Untuk memenuhi Kebeduan hidupnya Masyarakat Arab Memiliki berbagai macam Mata pencaharian Ya Disini Ada Petani Sebagian besar Tanah di jazir Arab Adalah padang pasir Yang tandus Dan gersang Susah ditanami Apalagi subur ya Yang tidak hidup Di tanah tersebut Kehidupannya berpindah-pindah Untuk mencari tempat Yang su Yang subur Ya Untuk Bercocok tanam itu Jadi mereka itu Berpindah dari satu Ketempat yang lain Itu mencari tempat Yang subur Untuk bercocok tanam Dan untuk Memenuhi kehidupan Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Kegiatan pertanian ini Juga dilakukan oleh Penduduk yang tinggal Di Madinah Dan Taif Selain untuk Memenuhi kebutuhan Hidup Mereka juga Berjualan Hasil pertaniannya Ke Mekah Dan ke Madinah Kemudian Mata pencaharian Yang kedua Adalah Peternak Peternak Dilakukan oleh Penduduk Arab Yang tinggal di Pegunungan Dan pedalaman Yaitu Di suku Badui Ya Di suku Badui itu Hidupnya Selalu juga Berpindah-pindah Untuk mencari Rumput Tapi Mereka berpindah-pindah Yaitu dengan Membawa Ternaknya Yaitu Kambing Dan Untah Mari anakku Kita lanjutkan Yaitu Mata pencaharian Yang ketiga Adalah Sebagai Pedagang Masyarakat 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 Arab Yang bermata Pencaharian Sebagai Pedagang Biasanya Tinggal Di Kota Kaum Pedagang Pada Masyarakat Arab Disebut Dengan Ahlu Hadar Mereka Pulang Dan Pergi Dari Arab Ke Negeri Lain Secara Rombongan Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Mereka Tidak Berani Sendiri-sendiri Kenapa Karena Disana Sukanya Ada yang Menghadang Di jalan Nanti Kemudian Terjadi Pertengkaran Akhirnya Terjadi Apa namanya Peperangan Kan begitu ya Nah Negeri Tujuan mereka Adalah Syam Atau Syuryah Di Persia Habasyah Mesir Zaman Mereka Menggunakan Unta Sebagai Alat Transportasinya Atau Sebagai Apa Namanya Pembawa Barang Dagangannya Kemudian Mata Pencaharian Yang Keempat Adalah Pelaku Industri Selain Sebagai Petani Peternak Dan Pedagang Sebagian Masyarakat Arab Juga Ada Yang Bekerja Di Bidang Industri Kegiatan Perindustrian Ini Berupa Ada Pemintalan Benang Menenun Dan Menyamak Menyamak Kulit Hewan Usaha Pemintalan Dan Tenun Biasanya Dilakukan Oleh Kaum Hawa Atau Orang Perempu Perempuan Untuk Industrian Ini Ada Di Zaman Industri Yang Seperti Menyamak Pemintalan Monenun Itu Adanya Di Zaman Di Hirah Dan Di Pinggiran Kota Syam Dan Pinggiran Kota Kota Syam Itu Anak-anak Sebagian Empat Dari Mata Pencaharian Masyarakat Arab Sebelum Islam Tama Saya ulangi Petani Peterna Pedagang Dan Pelaku Industri Kita Lanjutkan Yaitu Ke Bagian C Cara Berdagang Masyarakat Arab Sebelum Islam Masyarakat Arab Terkenal Sebagai Berdagang Yang Giat Dan Handal Jadi Mereka Itu Cara Berdagang Hebat Dalam Menjalankan Usahanya Mereka Menggunakan Cara-cara Yang Pertama Adalah Pertama Dengan Cara Bagi Hasil Dengan Bagi Hasil Dilakukan Masyarakat Arab Adalah Perdagang Dengan Cara Kerjasama Dan Membagi Untung Keuntungan Itu Dibagi Kalau Yang Punya Perdagangan Kemudian Ada Yang Menjalankannya Itu Nanti Sudah Ada Aturan Aturannya Terus Yang Kedua Adalah Kafilah Yaitu Dengan Cara Berdagang Rombongan Dengan Orang-orang Yang Banyak Yang Berjumlah Banyak Mereka Biasanya Menggunakan Unta Sebagai Alat Angkutnya Pada Waktu Berdagang Dikawal Oleh Orang-orang Yang Kuat Untuk Menjaga Keselamatan Barang Dagangan Mereka Jadi Dengan Cara Kafilah Namanya Berdagang Masyarakat Arab Tadi Kemudian Yang Ketiga Adalah Mengatur Waktu Perjalanan Perdagangan Masyarakat Arab Mengatur Waktu Perjalanannya Menurut Musim Dan Tempat Tujuan Dagang Mereka Berdagang Ketika Musim Dingin Atau Rihlah Ashita Dan Musim Panas Disebut Rihlah Ashayif Ya Pada Saat Musim Panas Mereka Berdagang Ke Negeri Sam Dan Mesir Sedangkan Pada Musim Tingin Mereka Berdagang Ke Negara Zaman Habasyah Atau Etiopia Dan Negeri Sudan Mereka Juga Tidak Pernah Melewatkan Berdagang Di Mukas Zilmajas Ataupun Di Majinah Pada Saat Datangnya Bulan-bulan Haji Yaitu As Hurul Hurum Demikianlah Tadi Anak-anak Pelajaran SKI Tentang Mata Pencaharian Masyarakat Arab Sebelum Islam Tapi Sebelum Islam Tetap Semangat Dalam Belajar Semoga Kalian Berhasil Dan Sukses Selalu Bu Eni Mengharapkan Kalian Tetap Semangat Walaupun Keadaan Masih Seperti Ini Kalian Selalu Berdoa Mudah-mudahan Musibah Covid Ini Segera Berlalu Dan Kita Bisa Belajar Offline Atau Langsung Belajar Kesekolahan Itu Yang Seperti Kita Harapkan Oke Anakku Pada Pelajaran SKI Kali Ini Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhiru kalam Bilahi Taufiq Valhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq